Hai guys, jumpa lagi dengan channel kami. Kali ini kita akan jalan-jalan di Godong Ijo. Sebuah tempat wisata yang menawarkan konsep alam terbuka, yang sangat cocok sebagai sarana edukasi dan tempat liburan keluarga. Wisata Godong Ijo berlokasi di daerah Bojong Sari Depok, Jawa Barat, sehingga sangat cocok bagi Anda yang bertempat tinggal di wilayah Jabodetabek. Tidak hanya sebagai tempat wisata keluarga, lokasi ini juga bisa dijadikan sebagai tujuan study tour sekolah, atau acara-acara kantor dan komunitas. Saat mengunjungi Godong Ijo, pengunjung akan merasa seperti berada di hutan kecil. Di area ini ada banyak barisan tanaman dan pohon-pohon besar yang rimbun. Pengunjung juga bisa menjumpai zona khusus pembagian jenis-jenis tanaman. Seperti tanaman pangan, tanaman obat, tanaman rempah, tanaman buah, tanaman industri, hingga tanaman unik dan langka. Area hutan wisata menjadi salah satu daya pikat untuk pengunjung yang ingin mengetahui bagaimana cara perawatan tanaman di sini. Di tempat wisata ini pengunjung dituntut untuk aktif melakukan sesuatu. Di Godong Ijo, kita juga bisa melakukan kegiatan bercocok tanam. Kegiatan bercocok tanam ini mengajak kita untuk belajar mencangkok hingga kawit silang tanaman. Pengunjung akan dijelaskan pengetahuan lengkap mengenai kegiatan bercocok tanam. Tentunya kita akan dipandu oleh para ahli di bidangnya. Godong Ijo juga memiliki berbagai koleksi sakwa. Beberapa di antaranya adalah kura-kura besar, ular albino, landak mini, iguana, hingga berbagai jenis ikan. Pengunjung juga diizinkan untuk berinteraksi dengan hewan-hewan di sini. Seperti memberi makan, menyentuh, dan berfoto bersama untuk kenang-kenangan. Pengunjung tidak perlu khawatir, karena setiap kegiatan akan dipandu oleh para ahli di bidangnya. Dan pastinya di lokasi ini terdapat juga restoran yang menyediakan hidangan untuk siapa saja yang berkunjung ke sini. Area tempat makan di Godong Ijo menawarkan konsep hutan tengah kota. Jadi para pengunjung bisa merasakan sensasi makan di tengah hutan. Biasanya restoran di sini sering dijadikan sebagai tempat menjamu rekan bisnis, meeting, acara perusahaan, ulang tahun, arisan, acara keluarga, halal-bihalal, hingga pertunangan dan pernikahan. Tidak jauh dari lokasi tempat makan, terdapat area pemancingan. Tempat ini menjadi salah satu daya tarik para pengunjung untuk datang ke sini. Area ini sangat cocok untuk bersantai sekaligus beristirahat setelah berkeliling di kawasan Godong Ijo. Di kolam pemancingan yang cukup besar ini, berisi banyak jenis ikan yang beragam. Mulai dari ikan mas, ikan lele, dan ikan patin. Hasil pancingan bisa langsung diolah dan dinikmati di sini. Wisata Godong Ijo juga menawarkan ruang serba guna yang bisa disewa untuk berbagai acara seperti meeting, pernikahan, dan gathering. Dilengkapi dengan fasilitas penunjang yang cukup baik, ditambah suasananya yang asri dan lahan parkir yang luas. Tempat ini bisa menjadi pilihan untuk Anda yang membutuhkan ruang serba guna dengan konsep hutan. Oke guys, sampai di sini dulu jalan-jalan kita di wisata Godong Ijo. Selanjutnya kita akan mengunjungi lagi tempat-tempat wisata lainnya. Terima kasih sudah menonton video ini ya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih sudah menonton video ini.